Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya kali ini mau mereview CCTV dengan merek G6CN Produk dari S-Vis Mungkin ini bermanfaat bagi anda yang ingin mencari CCTV yang murah Kenapa murah? Karena dengan harga sekian, kita bisa meoptimalkan fungsinya CCTV ini bisa digabungkan dengan beberapa CCTV lain Jadi di dalam monitor, di aplikasinya itu kita bisa langsung melihat 4 CCTV Ya jelas lebih murah ketimbang kita beli yang model paketan itu Yang ada 5 CCTV udah hard disk, kan repot untuk pemasangan Kalau ini bebas Selama anda mempunyai jaringan wifi di rumah Ya penggambungan dari beberapa CCTV Itu dengan persyaratan juga ya Harus dengan produk yang sama ya Yang penting S-Vis Mungkin S-Vis yang outdoor Atau S-Vis yang biasa Yang des yang gak muter-muter Karena ini berputar di 360 derajat Oke langsung aja kita unboxing ya Ini masih disable Bismillah Juga saya sudah pernah menggunakan CCTV yang lebih murah dari ini Tapi dia tidak bisa digabungkan Karena di dalam softwarenya tidak ada aplikasi itu Nah kalau ini Ya ada aplikasinya Bahkan kalau Anda monitor di komputer Itu bisa Lebih banyak Kalau di handphone 4 ya 4 Kalau di komputer monitornya bisa banyak Nah tinggal nanti ngulik aja di komputer Mungkin bisa komputer standby yang merekam keseluruhan itu Oke ini sudah dibuka Apa yang ada di dalam ini Ini adalah Ini dia CCTV nya Dere S-Vis Ya Ini lampunya Ini Tempat Apa Memory card Dan Untung reset Ini Kater lampu Ini speaker Jadi kita bisa Berbicara langsung Sama orang yang ada di Depan kamera USB Plugin Kita Kartu garansi Ini resmi kartu garansi Satu tahun langsung Garansi resmi Oke Manual Ya ini buku manualnya Berbahasa English Yang lumayan Ada manualnya Tapi ini dalam review ini Saya akan hanya Mereview sekilas ya Fungsi-fungsinya Mungkin nanti Saya akan Bikin di video lain Karena Menarik sekali ini Artinya Fungsi-fungsinya banyak Nah ini pasal Mandarnya Gitu Ini manual booknya Ini adalah Tereng Baut Buat Tempel di Tembok Tempel Baut Ini Terus Charger Terus Ini Ini sticker Kayaknya Jadi kalau mau Mau Nempel ini Di Tembok Ini tempel dulu Tempel dulu Tembok Ini ada ukurannya Jadi bornya tinggal disini 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 Udah ditandain Kita gak perlu Nandain disini Ngek Ngek Gitu Gak Langsung Good I like Terus Ini kabel USB Sini Sama kesini Oke Sekarang Kita Masukkan Ya Kita memerlukan Memory card Agar Semua Rekaman Terekam Dan Tersimpan Khususnya Ya Bila ada Kejadian Atau Kita ingin Tahu Apa yang Terjadi Sebelum Sebelum Ini Mungkin Ada yang Lupa Lutup Pintu Terus Gak ada Yang ngaku Si ini Si ini Kita bisa Lihat Di CCTV Disini Siapa Yang terakhir Ini Bukti Nyata Bahwa Anda Tidak Bisa Berbohong Atau Mungkin Anak Kecil Kita Memantau Anak Kecil Dari Kejauhan Kita Berpergian Kita Bisa Melihat Di CCTV Ini Kayaknya Sudah Harus Punya Ada Orang Zaman Sekarang CCTV Karena Melihat Yang Kemarin Di Medsos Medsos Itu Ada Tukang Baso Yang Meludahin Basonya Pas Beli Itu Kebetulan Orangnya Punya CCTV Jadi Dia Lihat Wah Diludahin Parah Bener Ya Ini Memory Card Saya Beli Yang Kelas 10 Karena Ini CCTV Sudah HD Jadi Agar Kualitasnya Bagus Kita Pakai Yang Kelas 10 Ini Memory Card Yang Cukup Bagus Full HD Kelas 10 Ini Saya Pakai Juga Buat Drone Atau Yang Sifat Multimedia Multimedia Ya Karena Kalau Yang Pakai Ece Ece Takutnya Nanti Hang Atau Kualitasnya Bagus Ya Ini Kita Masukkan Disini Memory Card Ini Dicungkil Disini Ta Gitu Ayo Itu Ta Gitu Ya Memasukkan Memory Card Ini Posisinya Di Balik Ya Gini Label Ini Ada Di Bawah Kita Masukkan Gitu Tekan Sampai Dia Menyangkut Sampai Mentok Sudah Cukup Kita Masukkan Lagi Ini Yang Ini Tombol Reset Tombol Reset Kalau Setting Mau Dirubah Oke Kita Tutup Nah Ini Pastikan Rapet Pastikan Rapet Karena Kalau Enggak Rapet Nanti Dia Enggak Bisa Nah Pas Gini Butur Kebawah Mentok Oke Ya Sekarang Memory Card Sudah Masuk Ini Kita Cek Untuk Meninstalasi Untuk Meninstalasi Sementara Kita Nyalakan Dulu Lampu Indikator Nyala Merah Kamera Kamer Putar Nah Lebih Biru Katanya Suruh Menggunakan Aplikasi Svis Ya Kebetulan Saya Sudah Menginstal Ya Aplikasinya Karena Ini Kamera Yang Kedua Nah Ini Cari Di App Store S Svis Application Setelah Terbuka Aplikasi Cukup Anda Klik Tambah Disini Tambah Nanti 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 Minta Scan Barcode Kan Scan Barcode Nah Disini Di bawah Sini Ada Barcode Anda Tinggal Nah Setelah 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 Dia Akan Langsung Menginstall Mengidentifikasi Dengan Barcode Itu Jadi Kita Tinggal Nanti Device Power Is On Ditanya Yes Kita Putik Oke Ini Go Next Masih Biru Biru Ya Device Device Power On Yes Kita Putik Ini Oke Nah Ini Dia Power On Device Complete Indicator Flashes Blue Indicator Flashes Blue Yes Ini Flashes Blue Yes Oke Next Device Pun Return Jangan Jauh Daripada Lebih Dari Satu Setengah Meter Oke Nah Ini Dia Minta Wifi Kodenya Ya Dia Proces Device Network Configure Be Patient Sabar Yauh Connecting Wifi Wifi Wait Sudah Terkoneksi Wifi Connected Ya Berhasil Terkoneksi Dengan Wifi Platform Registration Successful Wow Registrasi Juga Udah Network Network Connected Oke Ya Kamera Sudah Terhubung View Device Micro SD Card Unformat Unformat Kan Ini Kita Pertama Tama Memori Card Kita Masukin Dia Pasti Kita Format Aja Unformat Format Dan Kita Juga Nanti Ngerekam Nggak Setiap Saat Direkam Karena Kita Ngerekam Kalau Ada Movement Aja Kalau Dia Mendetect Movement Dia Ngerekam Jadi Kan Menghemat Apalagi Kalau Malem Sepi Atau Apa Dan Kita Ngeliatnya Juga Enak Kalau Ada Movement Baru Kita Lihat Videonya Tapi Kalau Kosong Itu BT Walaupun Ini Bisa Dikencangkan Dalam Viewing Melihat Bisa Dicepat 4x 8 16 Kali Lebih Cepat Ini Enak Lumayan Ini CCTV Rekomen Kalau Misalnya Anda Punya Rencana Mau Beli Saya Rekomen Ini Oke Sudah Berhasil Sudah Berhasil Nah Ini Ini Kita Bisa Naik Turun Dengan Ini Ini Pentel Yang Di Bawah Pentel Naikin Ke Atas Samping Gerak Naik Turun Terus Dengan Viewer Disini Dan Yang Ada Di CCTV Bisa Makan Suara Bicara Dua Balik Nah Ini Status Light Ini Status Light Ini Status Light Status Light Ini Sebaiknya Dibikin Mati Jadi Tidak Begitu Menarik Perhatian Ini Saya Matiin Status Light Status Light Nah Itu Jadi Tidak Begitu Perhatian Wah Ada CCTV Nyala Gitu Kan Nah Ini Air Light Ini Kalau Untuk Melihat Malam Supaya Lebih Jelas Tapi Ini Cukup Jelas Kok Kadang Kadang Kalau Objek Terlalu Deket Malah Lebih Terlalu Ngeblur Gitu Jadi Ini Matikan Saja Nah Ini Alarm Disable Alarm Disable Kita Klik Alarm Disable Ini Kita Nyalakan Alarm Notification Kan Alarm Notification Nah Ini Motion Area Detected Nah Ini Sebetulnya Kita Bisa Bisa Menaruh Untuk Untuk Di Beberapa Spot Sensor Misalnya Kita Mau Sensor Disini Kalau Ada Pergerakan Disini Misalnya Ini Akan Bunyi Sama Mungkin Disini 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 Misalnya Disini Bunyi Tapi Kalau Ada Pergerakan Disini Dia Nggak Bunyi Nggak Men Sensor Dan Tidak Merekam Misalnya Kita Save Terus Motion Nya Gimana Low High Medium Cukup Terus Ini Soft Selected Nah Ini Ini Selected The Mode Ini Maksudnya Kalau Ada Indikator Atau Ada Sudah Bergerak Dia Akan Bunyi Bunyi Di CCTV Ya Kalau Saya Bilang Nggak Usah Dinyalain Kalau Kita Mau Mengintai Terus Bunyi Jadi Malahan Jadi Perhatian Tapi Ini Contohnya Misalnya Udah Gini Sekarang Kita Gini Ya Nah Jadi Kalau Misalnya Kita Misalnya Ada Kita Bergerak Disini Kan Tadi Tandanya Disini Sensor Dia Akan Bunyi Tapi Kalau Disini Dia Nggak Bunyi Contohnya Ya Tuh Kayak Gitu Bunyi Cetit Cetit Itu Kan Keganggu Ya Kalau Itu Tapi Kalau Disini Nggak Sini Nggak Karena Disini Nggak Dibolt Tadi Kan Nggak Dibikin Area Untuk Detecting Ya Nah Nanti Dia Akan Ada Konfirmasi Kalau Semisalnya Pergerakan Di Handphone Anda Itu Detection Nah Itu Kita Bisa Playback Karena Ini Ada Memory Card Nah Itu Seperti Itu Terekam Oh Ya Ini Buat Melihat Ininya Kita Bisa Besarkan Kecil Kan Nah Ini Kecil Besar Ini Lebih Detail Berhentikan Per detik Perjalan Perjalan Dijauhin Gini Bisa Ini Jadwal Ininya Jadwal Rekaman Kita Bisa Lihat Tanggal Berapa Mau Kita Lihat Satu Lagi Untuk Memory Ini Disetting 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 Ini Oh Ya Kita Set Tanggal Set Tanggal Tahun Bulan Hari Bulan Hari Tahun Day Month Year Hari Bulan Tahun Yang Kita Seperti Biasa Day Man Year Oke Jamnya Jam Berapa Jam 5 Aku Jam 5 Salah Yo Kita Itu Mengikuti Plus 7 Ya Nih Untuk Setting Tanggal Kita Di Hanoi Bangkok Jakarta Ada Nah Langsung Kan Pas Jam 7 7 7 Eh Ya Ini Flip Flip Image Flip Image Ini Fungsinya Kalau Anda Meletakkan Ini Posisinya Di balik Ini Di balik Ini Kalau Di balik Ini Dia akan Normal Tidak terbalik Tuh Ya Nah Nanti Kalau kita Flip Lagi Dia akan Terbalik Flip Flip Kan Kembali Karena Di Flip Ini Kebalikan Yang Normal